Sebelumnya, di Sekutomotif Gimana sih rasanya naik Jimny nih? Ini setelahnya harganya lumayan ajaib sekarang nih Gue udah mesen sih, udah 2 tahun, 3 tahun kali ya Eh 2 tahun deh, sebelum pandemi tuh gue udah DP 5 juta Sampai sekarang barangnya belum ada tuh Kita jajal Suzuki Jimny Oke Ini pertama berarti ya? Pertama kali anjing Gue tuh orangnya gini, J Kalau misalnya kepengenan mobil gitu, tunggu punya dulu Baru jajal gitu Kayaknya gimana gitu Kalau belum punya sendiri kayaknya Apalagi mobil orang, takutnya gimana-gimana kan Ini harusnya apa nih, J Ini, nah kalau yang ini nih gue gak tau nih Bagian sini apa Ini pelontar jok kali ya Kalau misalnya kayak di jet-jet gitu ya Tung gitu kali Atau kayak di Two Face Two Furious nih Wih, oh iya 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 Nitro, nitro Oke Tung gitu kali Pertama nih Pertama Pertama Gue kira tadi lo sama sekali gak mau nyoba Soalnya punya Lo Lama gak ada kabar Terus kayak Wah Keburu males iya, keburu malas iya, itu salah satunya sih, gue keburu malas gue oh, rasanya begini tuh nih, kena jalanan ini ini udah puter lagi ke depan? kita masih muter di sini, di ujung nggak ada? nggak ada oh iya, termasuk kaku iya, kaku sih, emang buat off-road kali ya buat jalan kasar kali ya buat lebih, iya enak kita ke kiri iya, si mesin ini arti banget iya, arti banget nih nggak ada bedanya aduh, gue sebenernya tau gue kalau punya ini tuh mau modif gimana, tau ntar aja nih, kalau tunggu punya deh mau punya ya gue selalu udah tau, gue mau modif gimana biar surprise dulu nih iya, biar surprise dulu, udah bukan yang gambut-gambut, bukan yang tinggi-tinggi enggak wah nih, kebayang sih kalau di tol nih sekarang udah gini-gini ya iya iya radius puternya oke juga nih iya kecil lagi kan wheelbase-nya pendek, jadi muter-muternya sih enak sih wah, kalau misalnya buat di kota sih enak banget nih wah, masih punya gue wajib punya, gue asli, wajib punya ini mah wajib kalau lewat kayak gini nih, Par tuh itu baru berasa kayak oh iya, mobil ini ternyata agak kemahalan dengan harga kalau sekarang 500 ya iya, iya, iya tapi 370 sebenernya pas tuh, 370 tuh 370 ya buat sebagian orang sih masih oke lah iya, iya tapi beberapa bagiannya itu masih tetap sebenernya sih, ini mobil murah sih jatohnya ya iya, iya, iya karena kalau di Jepang ini kan mobil racket nih iya, iya, iya jadi kadang-kadang kalau orang belinya 500 gitu terus tiba-tiba kayak aduh kok ininya terlalu bunyi ya, ini terlalu kasar ya maklum emang mobil dibikin untuk apa istilahnya harganya murah gitu iya, iya yang bikin mahal kan emang di Jepang tuh ada versi K-Car ya K-Car berarti 600cc ya di Jepang bener, 660 turbo turbo emang regulasinya maksimalnya segitu oke, di sini sih selain langkah banyak yang goreng aja iya termasuk dulu aduh aduh, serem sih emang mobilnya emang harganya ajaib tuh mesti punya nih ajaib, wajib punya gue nih kadang-kadang kalau temen-temen ada yang nanya kira-kira gue worth it gak nih ngambil Jimny bilang, bergantung lo kalau misalnya emang ngincernya maksudnya fungsionalnya gitu ya lo nyari mobil yang emang bener-bener nyaman bisa kepake banget putar balik gitu gak? oh iya jadi lo ngambil ini kalau lo emang seneng gitu sama Jimny nya yaudah gas aja ya banyak yang diturboin nih Jek menurut lu gimana kalau Jimny diturboin? kalau menurut gue sih sebenernya sih kalau buat lo kayak sensasi buat serunya aja gitu sesekali sih masih oke sih iya tapi kalau buat hariannya gue tetep ngincer biasa aja enak aja biar maintenance nya juga gak terlalu repot betul eh kalau off-road tuh turbo tuh pengaruh gak sih? perlu gak sih? sebenernya malah kalau misalnya di off-road kalau mesin bensin ya itu lebih reliable malah lebih enak tanpa turbo oke kecuali kalau diesel kalau turbo diesel oke tapi kalau misalnya turbo nya di bensin malah kebanyakan tuh justru di kenapa? kenapa? jadi gini pertama untuk urusan reliable nya kalau misalnya kita di off-road gitu kita penuh lumpur, debu, ini apa turbo tuh lebih gampang istilahnya kena lah iya 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 dapet udaranya yang kotor kita nyebur-nyebur segala macam kayak gitu kalau misalnya apa namanya di luar buat itu kalau lo pakai turbo di bensin tuh lag nya tuh lumayan iya 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 kalau buat di off-road, kadang-kadang malah nyusahin Pak oh gitu? iya iya lebih enak NA lebih enak NA lo buat ngedapetin throttle respon nya gitu lebih dapet NA ya? iya DNA lucu sih mobilnya buat santai sih enak banget ya buat santai sih enak buat santai enak lo mau hari-hari di tengah kota apa yang padet-padet rame gitu sih pakai ini oke banget pernah ada yang swap engine gak sih? kalau di Indo sih gua belum pernah lihat sih belum pernah lihat kebanyakan paling diturbo-in aja soalnya turbonya emang ada kit nya kan emang kalau udah turbo gitu standar kayak misalnya sebaiknya rem lo ganti juga betul-betul terus biasanya suspensinya malah pakai low ring kit iya 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 kalau ditinggi-in yang ada makin makin aneh, makin limbung makin kayak kapal oleng gitu kan udah turbo tapi tinggi mobilnya iya iya sesebutnya sesebut gimana sih eh R3八 R3八 iya 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 Pada pertamanya nih gua gimana gini nih iya sih low kick down APM man ayah tapi jalannya di situ doang iya iya gak laju ke depan apakah worth it tergantung lu sih kalau emang balik lagi yang kita ngobrol kan di awal tuh kalau kemah Cuz hobi dan lo melihat historinya gimana Story-nya dari cerita masa lalu Mobil ini gimana gitu kan Wajib beli itu ya Masih oke Masih worth it Tapi ketika lu kayak Ah mending ini mending itu Mendingan jangan deh Enggak Enggak akan Cocok Enggak akan cocok Tapi katanya nih ya Mobil ini tuh akan dibuat CKD cuy Di Indonesia katanya nih Jadi sebenernya udah sempet ada tuh Pak Tapi sebelum pandemi kemarin Kabarnya Habis gitu sih Berita itu gak ada kelanjutannya tuh Termasuk ada juga Info yang ini mau diproduksi di India Diproduksi India Kalau di India kan Suzuki itu Maruti tuh Iya segemaruti Kabarnya mau ngeproduksi ini gitu Tapi ya masih nunggu update-nya juga sih Kalau misalnya ada Ya masih lebih murah Yang beli pasti juga banyak Pak Tapi kalau model yang Iya sih Iya yang incer gengsi Wah gue maunya yang Jepang dong Ya pasti tetap ambil yang Jepang Jimny ini sebelum ini Menurut lu gimana? Yang sebelum ini sih juga oke sih Yang sebelum ini tuh Yang Jimny White Iya Jimny White Itu lebih kerasa Rasa Jimny nya tuh Masih lebih kerasa lagi Jadi kalau lo pake itu Buat kayak lo ngebut gitu Nikung-nikungnya Itu lebih berasa Rock and roll nya lagi Oh gitu? Ini udah agak mendingan Oh gitu? Seliar yang kayak Jimny-Jimny dulu gitu Oh Kalau yang justru yang sebelum ini Yang White lebih enak tuh? Lebih berasa Jimny nya Oke Kalau ini udah semi-semi berasa Ya udah mobil Dimana sih Suzuki tahun 2020 Iya 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 Kayak XL7 gitu-gitu kali ya Iya 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 Udah kayak gitu Cuma yang gen 3 itu Yang Jimny White Itu yang tetap Maksudnya menurut gue prestis tetap kuat Dia sampai sekarang Tetap aja jumlah unitnya Cuma 88 Oh iya bener Kalau ini kan nambah terus nih Setiap bulan Iya bener-bener Lebih rare ya Lebih rare itu Lebih rare sih Gen 3 Cuma kalau klasik dapet ini nih Kalau klasik ya Kalau gen 3 itu kan era kapsul tuh Iya 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 Bulet-bulet Ini mengotak semua nih Itu kan lagi ceritanya Menyebut millennium tuh Y2K Mar Iya bener-bener Y2K Y2K tuh Anjing millennium Bang Zat Pergantian tahun 2000 tuh Iya Yang kita bayangkan 10 tahun ke depan Ada robot-robot Nah ini terjadi kaget Sama kita mikirnya Masuk tahun 2000 Wah ini sistem Sistem error semua nih Iya 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 Balik ke nol Balik ke nol Kiamat nih Iya kiamat Kiamat Anjing dulu Voxnya Tahi banget tuh Iya Zaman itu Tahi banget ya Itu mesti zaman kita Nontonnya Smackdown itu Iya Iya bener Error Smackdown cuy Iya sih nih Untuk 500 Menang-mending mah Mendingan Enggak sih nih Overprice sih Kalau 500 ya 370 masih oke sih Iya Polatiga masih oke lah Wuh gila ngebut Wuh gila ngebut Wuh Dari luar pas orang lihat Biasanya ternyata Dari lu kayak ngongong Oh Heboh sendiri Tapi gue suka dari lu Kalau offroad pakai jimni Lo tuh di dalam Hebohnya tuh berkali-kali lipat Emang ada deh Kalau lu offroad pakai mobil kecil Itu lu lebih berasa Rock and rollnya Di dalamnya Lu pernah jalan-jalan rusak Itu lu lebih berasa Kayak gempanya Dari lu pakai mobil gede Oh gitu Iya Makanya kalau lu offroad pakai mobil kecil Kayak jimni gitu Udah Rasanya udah heboh banget Iya Gini Kita kiri nih Tapi kalau offroad Dengan mesin gini Kuat emang yang j Sebenarnya cukup Cukup nih Cukup Soalnya kalau offroad tuh Sebenarnya yang bikin lu Mobilnya bertenaga gitu ya Buat lu naik-naik tanjakan terjal Itu sebenarnya rasio giginya Oke Jadi bukan dari mesinnya Oh Walaupun pasti mesinnya juga pengaruh Cuma kalau mobil-mobil kayak jimni gitu Dari dulu kan emang CC-nya kecil Yang bikin dia Handal gitu buat offroadnya Karena rasio giginya kasar Oke Lebih penting di situnya ya Iya Yang penting rasio gigi dulu sih Kalau kayak Mungkin kalau temen-temen yang main di Di aspal misalnya Kalau lu mau naikin tenaga Kan lebih di mesin Kalau di offroad Mesin juga Tapi nomor satu Lebih ke Lu nyesuai dulu Rasio giginya Lo pakai bahan lebih gede Lu rasio gigi di gardan Mesti dikasarin Oke Itu dulu Kita udah masuk nih Ini Kalau kayak gini-gini nih Ini kan masih standar ya Berkat kata ya Offroadnya nih Masih rusak standar nih Ini nggak standar juga sih nih Ini Ini kita giginya biasa aja Kalau Iya jadi kita Ini kan pakai 2H nih Kalau misalnya jalurnya Isilah yang masih rata Masih kering gini Orang masih ada yang tetap pakai 2H aja Oke Tapi sebenarnya kalau gue Udah pokoknya masuk Lu masuk ke track Offroad Udah deh 4H aja Kalau lu nanti Udah main yang berat Misalnya yang ada Lumpur-lumpur 4L Tajak saya akan terjala gitu Kita kesana ya Kita kesana ya Coba dia penasaran Oke Ini di netral dulu Oke 4H ke belakang Tarik Oke tarik ke belakang Kita cobain 4L langsung ya Kalau 4L nya Lo tekan dulu Terus tarik ke belakang Oh 4L Giginya masih netral Oh iya bener Ini 4L Jadi lebih ngerayap mobilnya Iya 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 Dia top speed nya jadi hilang Tapi Dia tenaga bawahnya Lebih padat Oh iya nih Anjing ya Mesti punya satu nih Gini-gini Boleh lah Biar makin banyak temen ya gue Iya iya Bener sih Oh ini track-tracknya Ini sih Ini kalau yang kita lewatin sekarang Ini masih kayak jalan utama ini Jadi Mobil normal gitu 4K2 masih bisa lewat Kita ke kiri ya Oke Kita ambil kanan Oke Oke Kita buat berhenti Nongkrongnya dulu Di depan sana Nah cuman par Gue rencananya hari ini Ngajak low fruit nya Justru malah Bukan pakai ini Oh gitu Bukan Pake apaan dong Tuh bentar lagi kelihatan depan Wey Ini yang lebih keren Lebih sekut ini Yang ini ya Kita coba Jadi Jadi Oke Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Wah dia pakai sen loh Di lapangan kosong nih Tenang-tenang Gak bakal ada yang tiba-tiba Tertiba Tertiba Tertiba